Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW pergi ke Sidrotul Muntaha Melawati tujuh lapis langit Pada setiap lapis langit, beliau berjumpa dengan para nabi terdahulu Taukah kalian siapa saja nabi yang dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya menuju Sidrotul Muntaha Yuk kita ikuti video ini sampai selesai 1 Pada langit pertama, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam SAW Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT dari Tanah Liat 2 Pada langit kedua, berjumpa dengan Nabi Yahya AS dan Isa AS Menjelang hari kiamat, Nabi Isa AS akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dazal 3 Pada langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf AS dikenal sebagai Nabi yang memiliki wajah yang tampan 4 4 Pada langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris AS Nabi Nabi Idris AS adalah manusia pertama yang bisa menulis menggunakan pena 5 5 Pada langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun AS Nabi Harun AS adalah Nabi yang memiliki kepandaian dalam berbicara Ia mendampingi saudaranya, Nabi Musa AS ketika berdakwah kepada Raja Fir'aun 6 Pada langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa AS Nabi Musa AS Nabi salam mendapat mumjijat dari Allah Yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi ular dan memelah lautan 7 Pada langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS Yaitu Abul Anbiya atau Bapaknya para Nabi Demikianlah para Nabi yang dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW Pada setiap lapisan langit, dalam perjalanannya menuju Citratul Muntaha Semoga bermanfaat Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati